Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saat kita membeli mobil bekas biasanya yang sering terjadi adalah kita fokus atau konsen di mesin sama juga seperti itu teman-teman ya biasanya kekhawatiran kita adalah nanti mobilnya mogok atau anak di tengah jalan seperti itu tetapi jadi jarang sekali yang memperhatikan ada faktor lain yang lebih penting ini adalah salah satu contoh teman-teman ini adalah kijang super tahun 91 yang dimodif ya sepatah tampilannya kayak geren gitu padahal saya kurang suka ya saya sebenarnya maunya ya tetap model standar tapi memang dapatnya seperti ini salah satu aspek yang sering kurang diperhatikan padahal itu adalah penting adalah keamanan teman-teman jadi kalau hanya mogok itu menurut saya itu aman saja teman-teman jadi mogok itu hanya menyusahkan gitu aja merepotkan tapi aspek keamanan yang sering terlupakan yang pertama adalah sistem pengereman dan kedua adalah sistem kemudi itu yang biasanya kita tidak mikir kesana lebih fokus ke mesin mesinnya banyak jeng cek jeng katanya orang Jawa pancal pite muni pitik sopo pancal kijang jadi pastinya pertama pengereman ya teman-teman kita coba remnya udah ban banyak itu sudah disampaikan ke saya oleh mas penjualnya banyak yang bagian depan ini melembung ya jadi kalau dibuat jalan tuh gerenjel 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 yang kedua pengereman sudah saya cek oke tetapi ketika saya bawa pulang teman-teman di perjalanan itu sepeleng ya itu normal ya teman-teman karena Kijang ini masih memakai warmsetir ya senyari sekolating bol atau kalau di apa bahasa Toyota nya tadi bahasa otomotif itu sebut ball and youth orang Jawa itu orang Jawa ngomongnya warmsetir gitu aja itu normal ya temen-temennya ada sepeleng seperti itu tapi waktu itu sepelengnya sepertinya tidak apa konstan ya berubah-berubah agak ngelior-ngelior gitu begitu sampai rumah baru sacek ternyata ini teman-teman ini namanya warmsetir Hai ini selainnya gearbox ya teman-teman gearbox ini sudah modifikasi ya tidak tahu memakai apa karena aslinya akan tidak power steering model warren ini mungkin isu supenter atau apa karena set tidak paham otomotif ya inilah gearboxnya nah gearbox ini duduk di sasis ya teman-teman duduk di sasis tapi di dalam sasinya sendiri ada dudukan lagi jadi gearbox ini lancap di dudukan dudukannya nancap ke sasis di sebelahnya ini ini lengan ayun rasanya tahu namanya upper arm atau apa engselnya roda yang naik turun nah dia akan bergerak gini-gini teman-teman ya eh seperti ini ternyata ketika saya cek teman-teman ini kendor semua jadi ada baut tiga yang memegang warmsetir ini baut tiganya ada di bawah kalau yang baut atas tuh bautnya dudukan ada tiga juga baut dudukan tuh satunya tertanam jadi tidak kelihatan karena untuk buat bautnya ini jadi itu baut dudukan kalau yang itu baut dudukan baut dari warmsetir ini ke sasis jadi baut tiga yang memegang warmsetir ini kendor teman-teman ya Allah saya benar-benar kaget itu itu bayangkan kalau sampai lepas gitu kan bahaya sekali itu sistem kemudi itu penting sekali teman-teman ya kita tidak bisa mengendalikan ngabrak teman-teman ya untungnya sudah dirancang lah oleh Jepang itu pastinya bautnya itu panjang ya Jadi kalau cuman kendor sedikit aja ya ini bergerak-gerak rumah ini jadi ketika saya putar setirnya itu ini ikut bergerak-gerak otomatis ya gerakan ke roda ke pengemudian ya juga spellingnya tidak karuan yang tidak jelas ketika sampai rumah akhirnya saya kencangin teman-teman ini sudah saya betul ini jadi udah posisi sudah normal saya kencangin akhirnya ini merapat ke sini ternyata ini mepet saya temen tidak saya perhatikan ini rumah ini mepet dengan arm ini taunya kan suara ngit-ngit wah tuh untung aja enggak jebol ya temen jadi ketika lengan turun ayun ini naik turun seperti ini akhirnya Hai tertahan oleh rumah atau warmstair ini ini sampai berbekas untuk menada bekasnya cowok dan ini sampai bengkong ini bener-bener kesalahan saya teman-teman ya ini enggak mengerti otomotif tapi ya maksudnya bagus tapi jadi fatal ya jadi gerakan arm ini naik turunnya skok ini tertahan naik turunnya roda ini skoknya roda tertahan oleh ini untung ketahuan jadi setelah sarapatkan memang spellingnya bagus jarak bebas setir itu ada tapi normal-normal tidak banyak itu mungkin dulu alasannya dikendorin apikan itu enggak bener ya teman-teman jadi apa ya ini harus carikan solusi begitu lho akhirnya apa solusinya teman-teman saya harus menggeser ini lebih ke kanan warmstair ini itu bisa kita kali ya di baliknya ini di belakangnya warmstair ini ke dudukan dikasih tambang ring lah gitu aja mungkin apa seperempat senti atau sampai setengah senti udah ada jarak seperti ini bisa coba kemarin saya goyang-goyang sudah tidak apa ngoser ya tapi saya mikir kalau dikasih ini solusi paling praktis ya dikasih ring ya mungkin ring plat itu berapa tiga biji per baut akhirnya beli sembilan gitu tapi akhirnya kan ini tidak rata ya hanya bertumpu ke tiga baut tadi saya menemukan solusi yang murah meriah teman-teman jadi saya buatkan lagi tambahan dudukan penebal setelahnya tetapi dari bahan yang gampang aja Mari saya mau pesan ke tukang bubut memakai plat yang tebel gitu lah waktunya juga lama dan biaya pastinya mahal karena itu enggak butuh kekuatan ya karena untuk penebal saja saya pilih ini teman-teman saat bikinkan dari pipa PPC ini pipa PC 4n yang sudah saya luruskan maspion D ini kalau tidak salah seperti ini jadi saya bikinkan ini saya luruskan pipa PPC 4n itu saya bikin dua buah bentuknya nanti seperti ini teman-teman ya seperti ini aja melubangnya ya cukup pakai obeng panas di lubang-lubang ini kemudian nanti diperbesar memakai gunting yaitu dikorek pakai gunting itu untuk memperbesar dari lubangnya ini seperti ini teman-teman kalau sudah dilubangin dengan obeng yang dipanasin dikompor nanti pakai ujung gunting seperti ini untuk memperbesar ya nah seperti ini teman-teman maaf ini saya tidak bisa megang pakai kaki teman-teman ya seperti ini nanti putar-putar seperti itu teman-teman untuk memperbesar lubangnya nah itu nanti dibuat lubangnya itu bautnya baut 19 teman-teman baut 19 jadi ada tiga lubang ini kita mal ya prosesnya memal jadi langsung kita setelah ini lurus langsung aja kita tempelkan di warmstairnya dan ditandai pakai sepidol atau pulpen itu nanti kita bikin seperti ini bisa bikin ini dua buah jadi dua buah tebalnya akhirnya sekitar nanti 4 mili sekitar 4 mili itu sudah cukup untuk membuat jarak warmstair tadi dengan upper arm ya kalau nggak salah itu namanya Hai saat ini saya sudah berada di kolok mobil seperti ini teman-teman ini ada baut yang pertama satu ini kemudian satu di sebelah kanan ini teman-teman dan satunya di atasnya itu jadi ada tiga baut ini sudah saya bikinkan seperti ini teman-teman ini ada dua lapis penebal memakai pipa PVC tadi itu teman-teman jadi bentuknya segitiga itu tidak harus pas ya teman-teman karena yaitu setunjungan spasenya cukup besar saya buat lebih ini malan nah itu lebih lebar asal yang atas itu pas karena nanti kena rubah atau botolnya ini itu sudah cukup teman-teman ya karena ini juga masih aman bautnya sangat panjang nah ini teman-teman jadi warmstair ini duduk di apa menempel di dudukan dudukan ini baru menempel ke sasis di dalamnya ada baut yang tertanam kepalanya nah di sebelah sini dan sebelah sini jadi apa berseberangan dengan baut ini baut yang untuk memasang warmstairnya untuk baut dudukannya di dalam sini kepalanya tertanam disini juga yang satu yang ada di atas tadi ini sudah selesai teman-teman sudah aman tidak apa bergesekan dengan arm tadi ini poin juga salah satu poin penting teman-teman ketika membeli mobil bekas jadi aspek keamanan sistem pengemudian dan sistem pengereman itu sebaiknya lebih diutamakan daripada mesin-mesin tetap penting teman-teman tapi mogok itu bukan bahaya teman-teman hanya merepotkan tetapi kalau ini sangat berbahaya teman-teman ini sistem pengendali pengarah kendaraan sistem kemudi jadi tentunya kemarin sangat berbahaya teman-teman saya mepetkan ini tidak ada gerakan dan ini sampai meleot seperti ini dan lebih bahaya lagi ya sebelumnya dikendorin Nah kenapa itu dikendorin atau karena memang tidak tahu solusinya tidak seperti apa tapi intinya Alhamdulillah ini sudah ketahuan dan kita sudah menemukan solusinya semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan meminang mobil bekas jangan fokus di mesin tetapi fokus di sistem kemudi dan sistem pengereman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati